Terus kalau boleh tahu nih, production house ini kreatif kan Kak? Nah, itu dalam bidang apa aja? Apa cuma iklan dari brand makanan, busana, atau yang lain? Sebenarnya kalau fokusnya dari WHP sendiri itu memang kita itu mengerjakannya untuk lebih ke proyek komersial yang dimana kalau namanya itu TV sih, iklan TV sih, iklan TV sih itu kayak iklan-iklan TV. Nah, kita lebih ke situ. Jadi, sebenarnya segala brand bisa masuk. Cuman, kita juga tidak menolak ketika ada tawaran, misalnya mengerjakan event, atau membuat dokumentasi perusahaan, kita tidak menolak. Cuman, memang fokusnya dari WHP ini, kita bergeraknya di bidang komersial. Berarti salah satu dari bisnis ya, production house ini kak. Iya, iya nggak sih? Iya. Nah, terus kakak ini dulu sebelumnya pernah freelance atau gimana kak? Kok berani banget memunculkan product house ini? Oke. Awalnya pasti freelance, karena dulu itu, karena awalnya itu kan pasti nggak mungkin ya, kalau kita awal itu terus punya kamera, beli kamera gitu kan nggak mungkin. Saya nyoba-nyoba aja, pinjem punya temen, bikin kamera temen, terus mulai mengerjakan konten-konten punya temen kayak ada wedding gitu. Dulu banget itu, mengerjain wedding, kita di freelance, dibayar berapa, sekali berangkat, cuma ngambil video gitu. Awalnya pasti kayak gitu, nge-freelance gitu, tapi lama-lama saya, kenapa kok saya di freelance terus gitu. Lihatnya kalau bikin sendiri asik nih, that's why, saya bikin HP itu tadi sama anak-anak gitu. Itu berapa lama kak, jadi freelance kayak gitu? Aduh berapa ya? Tiga tahunan kali ya. Jadi, sewaktu saya jadi, iya, jadi freelance itu kan saya, saya kan dulu kerjanya di Telkomsel. Sewaktu saya bekerja di Telkomsel itu, saya juga nyambi freelance sebagai videographer, dan saya, di Telkomsel itu saya bekerja sebagai yang membuat iklan buat Telkomsel solo. Jadi, udah ada basic ya berarti ya? Iya. Alhamdulillah ya. Lah, terus kak, kok berani banget kan? Tadi bilangnya kayak nggak punya alat-alat nih, terus mendirikan production house ini, kok berani banget itu gimana? Mentalnya itu gimana sih? Itu sih, itu apa, awalnya dulu, sewaktu saya masih di Telkomsel itu kan gaji saya kan bulanan, gitu. Saya punya gaji bulanan, dimana saya waktu itu mahasiswa, gitu. Saya dapat gaji bulanan, yang itu nominalnya juga udah banyak banget. Saya, sewaktu mau membuat usaha itu, saya sempat galau. Dilema, ini gimana ya kalau semisal saya nggak punya duit, gitu, besok nggak ada uang bulanan, gitu. Cuman saya sharing-sharing sama teman-teman saya yang sudah memulai bisnis, itu, tapi bukan bisnis itu ya, video gitu, bukan. Bukan di kreatif. Cuman, mereka yang sudah mempunyai bisnis, itu saya curhat sama mereka-mereka itu. Bahwasannya kalau semisal saya keluar itu gimana? Saya takut kalau misalnya saya nggak punya penghasilan bulanan, gitu. Saya takut, saya misalnya mau keluar sama pacar saya, gimana? Saya nggak punya duit, gitu. Takut nggak ada budget gitu ya, Kak. Saya pikir gitu, tapi mereka berhasil meyakinkan saya kalau, coba dulu aja, bro. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!